Intro Halo semua, balik lagi di channel Toraokun Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau Databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun Di sana admin akan memposting soal SBS, Databook, dan berbagai teori singkat Sekarang lanjut ke pembahasan Bocoran One Piece chapter 1057 telah muncul di berbagai forum Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini Chapter kali ini berjudul Kesimpulan Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, bajak laut topi jirami telah pamit kepada beberapa orang yang mereka kenal di Wanokuni Tapi mereka tidak pamit kepada Momonosuke dan Kinemon Hal tersebut membuat Momonosuke dan Kinemon bingung, kemudian segera mencari bajak laut topi jirami Diketahui dalam chapter kali ini, mereka berdua bersama dengan Yamato telah bertemu dengan Luffy dan kawan-kawan Momonosuke dan Kinemon pun mengucapkan selamat tinggal kepada bajak laut topi jirami Yang telah banyak membantu mereka, mulai dari Pang Hazard hingga Wanokuni Pertemuan mereka dengan bajak laut topi jirami merupakan permainan takdir yang membawa cerita berjalan hingga sejauh ini Di luar dugaan, ternyata Yamato juga mengucapkan selamat tinggal kepada bajak laut topi jirami Padahal banyak orang menduga kalau Yamato akan ikut bersama dengan mereka Namun, Yamato memilih untuk tinggal di Wanokuni terlebih dahulu Yamato telah mengambil keputusan bahwa dia akan hidup seperti Kozuki Oden Dengan cara melakukan perjalanan mengelilingi Wanokuni terlebih dahulu Lalu pada kemudian hari, barulah Yamato akan pergi ke lautan Mengingat sejak sekitar 20 tahun yang lalu, Yamato terus terkurung di pulau Onigashima Maka wajar sekarang ini, dia berniat mengelilingi Wanokuni Pasti ada banyak tempat di negeri para samurai itu yang belum dikunjungi oleh Yamato Luffy pun berkata bahwa, kapan saja Yamato dan Kinemon ingin berpetualang sebagai bajak laut Luffy akan datang untuk menjemput mereka Kinemon mungkin tidak akan pernah ikut berpetualang menjadi bajak laut Mengingat peran penting Kinemon sangat diperlukan oleh Momonosuke Yang telah menjadi shogun baru bagi Wanokuni Mereka harus saling membantu dalam membuat Wanokuni menjadi lebih baik lagi Namun, untuk Yamato, besar kemungkinan suatu saat nanti Dia benar-benar akan ikut bersama bajak laut Topijirami Mungkin akan ada suatu saat di mana Luffy dan kawan-kawan akan kembali ke Wanokuni Lalu Yamato akan ikut bersama dengan mereka Sedangkan untuk sekarang ini, Yamato masih akan tetap tinggal di Wanokuni Sebelum bajak laut Topijirami pergi, Luffy memberikan bendera bajak laut Topijirami kepada Momonosuke Sepertinya, Wanokuni akan menjadi wilayah kekuasaan Luffy Sebagai seorang Yonkou, memang wajar bagi Luffy untuk memiliki wilayah kekuasaan Nama Luffy pun akan cukup berpengaruh untuk melindungi Wanokuni Mengingat ada cukup banyak orang yang tidak berani mengusik wilayah kekuasaan Yonkou Momonosuke menerima bendera itu, tapi dia masih bingung di mana dia akan memasang bendera tersebut Luffy, Ki, dan Lau akhirnya meninggalkan Wanokuni Aliansi yang telah menumbangkan Kaido dan Big Mom akhirnya berpisah Seperti yang kita tahu, mereka akan melalui rutu yang berbeda-beda Sehingga pulau berikutnya yang akan mereka jumpai akan berbeda juga Perpisahan tiga orang tersebut hanya bersifat sementara Dan pada masa depan nanti, Luffy, Ki, dan Lau pasti akan bertemu kembali Tiga orang ini memilih rutu yang berbeda Dan kebetulan memang dalam buklet One Piece Road to Laugh Tale Oda mengatakan bahwa ada tiga tempat yang kemungkinan besar menjadi lokasi Road Ponegrip terakhir Yaitu Vira, Elbaf, dan Bihir Luffy dan kawan-kawan kemungkinan besar akan pergi ke pulau Elbaf Oda sudah memberikan klu ini dari jauh-jauh hari Bahkan sejak di Little Garden Dimana mereka pertama kalinya bertemu dengan raksasa Usopp sangat tertarik kepada kerajaan Elbaf Bahkan dia sempat mengatakan bahwa Suatu saat nanti, dia akan datang ke pulau Elbaf Seperti yang kita tahu, perkataan Usopp ini sering sekali menjadi kenyataan Seolah ini adalah klu dari Eiichiro Oda Tentang apa yang akan terjadi di masa depan nanti Ditambah lagi, salah satu komandan divisi Bajak Laut Topi Jerami adalah Haji Rudin Salah satu prajurit Elbaf Jadi, ini semakin menguatkan bahwa Pulau selanjutnya yang akan didetangi oleh Bajak Laut Topi Jerami adalah Pulau Elbaf Ada kemungkinan, Pulau Elbaf ini merupakan wilayah kekuasaan Yonkou Shanks Atau setidaknya, Shanks pernah datang ke pulau ini Tapi, seperti yang kita tahu, Bajak Laut Akagami sering berpindah-pindah pulau Mereka senang berpetualang dan berpesta di pulau yang mereka singgahi Jadi, meskipun jika benar Elbaf merupakan wilayah kekuasaan Shanks Luffy tidak akan bertemu dengan Shanks di sana Apalagi, beberapa waktu yang lalu, Shanks sempat datang ke Wanokuni Shanks berkata, dia belum berencana bertemu dengan Luffy Karena ada hal yang harus dilakukan dulu Yaitu memberi pelajaran kepada Bartolomeo Karena sudah membakar bendera Bajak Laut Akagami Jadi, Shanks saat ini sedang mencari Bartolomeo Sehingga dia tidak berada di markas Dengan begitu, kalaupun Elbaf merupakan wilayah kekuasaan Shanks Luffy tidak akan bertemu dengan Shanks di sana Kemudian, Kid dan kawan-kawan sepertinya akan pergi ke pulau Bihe Saat ini, pulau Bihe merupakan markas dari Bajak Laut Kurohige Kid mungkin memiliki takdir yang unik Yang mana dia selalu bertemu dengan Yonko Dulu, dia pernah datang ke markas Yonko Shanks Sampai-sampai dia kehilangan lengan kirinya Lalu, dia juga bertemu dengan Yonko Kaido Kemudian, dia dikalahkan dan berakhir di penjara Udo Saat perang di Onigashima Kid pun mendapatkan jatah melawan Yonko Big Mom Bahkan, Kid bersama dengan Lao berhasil mengalahkan Big Mom Sejauh ini, Kid sudah menghadapi tiga Yonko Mulai dari Shanks, Kaido, kemudian Big Mom Nah, kali ini, di pulau Bihe Kid akan berhadapan dengan Yonko Kurohige Entah ini sebuah kesialan atau keberuntungan Karena selalu bertemu dengan Yonko Tapi bisa jadi, Kid tidak bertemu Kurohige secara langsung Karena puluhan chapter yang lalu Kurohige mengatakan bahwa Ini saatnya mereka bergerak untuk mengambil sesuatu Yang mana akan sayang bila sesuatu itu jatuh ke tangan angkatan Lao Jadi, ada kemungkinan Kurohige sedang tidak berada di Pulau Bihe Yang ada di Pulau Bihe Hanya beberapa komandan Titan saja Dan juga beberapa pasukan Bajak laut Kid mungkin bisa memberikan perlawanan Kepada beberapa komandan Titan Karena jika Kurohige langsung yang berhadapan dengan Kid Bisa dipastikan Kid akan kalah Lalu, Lao dan kawan-kawan akan datang ke Pulau Vira Belum banyak informasi soal pulau ini Tapi ini menjadi salah satu pulau Yang kemungkinan terdapat Rod Poneglip terakhir Dulu, saat awal-awal cerita berjalan Nami pernah menyebut soal Pulau Vira Jadi, memang Pulau Vira ini cukup terkenal Terutama di kalangan para navigator Setelah ini, Luffy, Kid, dan Lao Akan mendapatkan petualangan baru Dalam beberapa waktu, mereka akan berpisah Tapi suatu saat nanti Entah itu di Laugh Tale atau di Perang Akhir Mereka pasti akan bertemu lagi Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1057 Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini Jangan lupa like, share, dan subscribe Untuk video menarik selanjutnya Gue Terao Kun Syambles